Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang menarik nih Overpumping atau pengambilan air tanah secara berlebihan adalah saat kita mengambil lebih banyak air daripada yang bisa dikembalikan secara alami oleh hujan dan infiltrasi tanah Fenomena ini kini menjadi krisis global Diam-diam mengeringkan aquifer dan mengancam permukaan bumi Dampaknya sangat nyata Pertama, penurunan muka air tanah. Di banyak wilayah seperti lembah San Joaquin California, air tanah turun lebih dari 30 meter saat ini Kedua, intrusi air asin Di daerah pesisir seperti di Florida, India maupun di banyak tempat di wilayah pesisir Indonesia Aquifer air tawar tercemar oleh air laut karena tekanan air tanah menurun drastis Ketiga, land subsidence atau penurunan tanah. Jakarta dan Mexico City ambles hingga puluhan sentimeter setiap tahun karena overpumping Namun, salah satu dampak paling mengerikan adalah sinkhole Lubang besar yang tiba-tiba menelan jalan, rumah, bahkan menimbulkan korban jiwa manusia Ini terjadi karena air tanah yang tadinya menopang rongga bawah tanah terutama di wilayah Kars menghilang. Tanah diatasnya pun runtuh secara tragis Sudah banyak kasus di berbagai tempat yang mengakibatkan korban jiwa ketika rumahnya runtuh ke dalam lubang Solusinya, kita butuh manajemen air tanah yang berkelanjutan Recharge buatan tambahan kemudian irigasi yang efisien pembatasan pengepuran lar dan juga yang penting adalah edukasi publik Jika ini tidak segera dilakukan bukan hanya air yang hilang tapi juga tanah tempat kita berpijak Jangan biarkan bumi runtuh karena keserakahan Mari jaga air tanah sebelum terlambat Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh